Intro NATO siap menghadirkan militer secara permanen di seluruh perbatasan dalam upaya mencegah agresi Rusia di negara tetangga Ukraina Sekretaris Jenderal NATO Jane Stoltenberg menegaskan di tengah transformasi yang sangat mendasar akan mencerminkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan Presiden Rusia Vladimir Putin Stoltenberg baru-baru ini mengatakan akan memperpanjang masa jabatannya sebagai kepala aliansi selama satu tahun dia mengatakan keputusan tentang pengaturan ulang akan dibuat pada pertemuan puncak NATO yang akan diadakan di Madrid pada Juni 2022 Invasi Rusia ke Ukraina telah memicu krisis pengungsi terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II membuat negara-negara barat memikirkan kembali kebijakan pertahanan mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!